KONFERENSI ASIA AFRICA Filipina, Liberia, Turki, Ghana, Libya, Vietnam Suatan, India, Thailand, Vietnam Utara, Indonesia, Mesir, Yaman, Irak, Nepal, Pakistan, Iran, dan Republik Rakyat Cina. Berikut kelima sosok pengagas KA atau pelopor konferensi ASIA AFRICA Itu adalah 1. Alisastro Amijoyo dari Indonesia 2. Sirjon Kote Lawala dari Sri Lanka 3. Muhammad Ali dari Pakistan 4. Jawa Harwal Nehru dari India 5. Ada Uno dari Burma atau Myanmar Lantar belakang konferensi ASIA AFRICA Konferensi ASIA AFRICA didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949 Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi ASIA AFRICA Persidangan Bogor kedua diadakan pada 28-29 Desember 1954 Konferensi ASIA AFRICA merefleksikan Apa yang oleh para pendidikan negara Dianggap sebagai kegiganan kekuatan barat Untuk berkonsultasi dengan mereka Mengenai keputusan yang mempengaruhi ASIA dalam Mengatur ketegangan perang dingin Keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat Keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok Dengan diri mereka sendiri dan barat Penentangan mereka terhadap kolonialisme Khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara Dan pemerintahan kolonialnya di Alsacean Dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya Dalam perselisihan dengan Belanda Di Dugini Barat Irian Barat Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia Menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini Yang kemudian ia gambarkan sebagai nevos Newly Emerging Force Kekuatan Dunia Baru Pada 4 Desember 1954 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat Yang ditempatkan dalam Agenda Sidang Majelis Umum Persikretan Bangsa-Bangsa tahun 1955 Rencana untuk konferensi Asia Afrika diumumkan pada bulan yang sama Selanjutnya persidangan Pertempatan besar perpusat pada Pernyataan apakah Kebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah harus dikecap Bersama dengan kolonialisme Barat Sebuah memo dikirimkan oleh bangsa Muslim Di bawah imperialisme Soviet Menuduh pemerintah Soviet melakukan pembantaian dan deportasi masal di wilayah Muslim Tetapi hal tersebut tidak pernah diperdebatkan Sebuah konsensus dicapai di mana Kolonialisme dalam sebuah manifestasinya Dikutuk secara implisit Mengkritik onis Soviet serta Barat Tiongkok memainkan peran penting dalam konferensi ini Dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia lainnya Setelah selamat dari upaya pembunuhan Dalam perjalanan menuju konferensi perdana menteri Tiongkok Zou Enlai menunjukkan sikap yang moderat dan damai yang cenderung Untuk menenangkan kekhawatiran beberapa delegasi Anti-komunis mengenai niat Tiongkok Kemudian dalam konferensi tersebut Zou Enlai menandatangani artikel tersebut Dalam deklarasi penutup Yang menyatakan bahwa Tionghoa perantauan memiliki loyalitas utama Kepada negara asal mereka bukan ke Tiongkok Masalah yang sangat sensitif untuk tuan rumah Indonesia Dan untuk beberapa negara peserta lainnya Zou juga menandatangani perjanjian kewarganegaraan Ganda dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario Ini masa 1. 23 Agustus 1953 Perdana Menteri Ali Sastro Ami Juju Indonesia di Dewan Perwakilan Kaki Sementara Mengusulkan perlunya Kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika Dalam perdamaian dunia 25 April sampai 20 Mei 1954 Berlangsung persidangan Kolombo di Sri Lanka Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India Pakistan, Burma, Sekarang, Myanmar, dan Indonesia Dalam konferensi ini Indonesia memberikan usulan perlunya Adanya konferensi Asia-Afrika 28 sampai 29 Desember 1954 Untuk memantangkan gagasan masalah persidangan Asia-Afrika Diadakan persidangan Bogor Dalam persidangan ini Dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan Serta siapa saja yang akan diundang 18 sampai 24 April 1955 Konferensi Asia-Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandu Persidangan ini dirimuskan oleh Presiden Soekarno Dan diketuai oleh PM Ali Sastro Ami Juju Hasil dari persidangan ini Berupa persidangan yang dikenal dengan Dasa Sila, Bandu Pertemuan kedua yang diadakan pada tahun 2005 Untuk memperingati 50 tahun sejak pertemuan bersejarah tersebut Para kepala negara-negara Asia-Afrika Telah diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan baru Di Bandu dan Jakarta Antara tanggal 19 sampai 24 April 2005 Sebagian dari pertemuan tersebut Dilaksanakan di Gedung Merdeka Lokasi pertemuan lama pada 50 tahun lalu Sekjen PBB Kofi Anand Juga ikut hadir dalam pertemuan ini KTT Asia-Afrika 2005 menghasilkan NASP New ASEAN African Strategies Partnership Kemitraan strategis baru Asia-Afrika yang diharapkan Akan membawa Asia dan Afrika Menuju masa depan yang lebih baik Berdasarkan ketergantungan sendiri yang kolektif Dan untuk memastikan adanya lingkungan internasional Untuk kepentingan para rakyat Asia dan Afrika Berikut pertemuan ketiga yang diadakan pada tahun 2015 Konferensi Asia-Afrika ke-60 dilaksanakan Di dua kota yaitu Jakarta pada 19 sampai 23 April 2015 Dan Bandung pada 24 April 2015 Dengan agenda beliputi Asia-Afrika Business Summit Dan Asia-Afrika Hanifal Tema yang dibawa adalah Lingkatan kerjasama negara-negara di kawasan selatan Kesejahteraan serta perdamaian KTT Asia-Afrika 2015 diikuti Sebanyak 89 kepala negara atau Pemerintahan dari 109 negara Di kawasan Asia dan Afrika 17 negara pengamat dan 20 organisasi internasional Dan 1042 Perwakilan media domestik dan asing Para peserta diantaranya adalah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Presiden Tiongkok Xi Jinping Perdana Menteri Malaysia Nasib Tun Razak Presiden Myanmar Tien Sein Raja Swaziland Muasti Tiga Dan Perdana Menteri Nepal Susil Koirala Konferensi Asia-Afrika 2015 telah menghasilkan Tiga dokumen yaitu Pesan Bandung Dalgurung Bandung Mesej Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika NAASP Dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina Oke guys Saya Jelos Saya tadi bersama teman-teman saya Sudah mengelilingi kota tua ini Kami sudah mengenal Konferensi Asia-Afrika Oke guys Selamat menonton Dan jangan lupa subscribe Dan like ya Sebanyak mungkin Oke See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.